Intro Ternyata benar Dawu Gusmik yang mengatakan jika Gusdur itu adalah paku buminya NU Buktinya sewaktu Gusdur masih hidup tidak ada yang berani mengganggu NU Dan memfitnah NU Bila Gusdur menunjuk batang hidung seseorang dengan sebutan pengacau Maka orang itu tidak akan berani melanjutkan aksi ngacaunya Di masa beliau NU berhasil menempatkan dakwah Islam yang murni Rahmatan lil'alamin tanpa tindakan destruktif apalagi anarkis Pada tahun 1992 kalah masih memimpin NU Gusdur melakukan show of power NU menghadapi tekanan rezim orde baru ketika itu Gusdur mengadakan rapat akbar nasional NU di parkiran sebelah timur Senayan Rapat akbar NU itu diperkirakan dihadiri ratusan ribu Bahkan jutaan warga nadliyin dari seluruh tanah air Barisan ulama yang hadir antara lain Kihaji Khalil Bisri, Kihaji Ilyas Ruhiyat, Kihaji Muslim Rifai, Imam Puro, Kihaji Abdullah Fakih, Kihaji Abdullah Abbas, dan lain-lain Bahkan dari pesantren Buntet, konon ikut mengirim ribuan jin ke acara itu Makanya di tengah-tengah lapangan terlihat ada arena yang sengaja dikosongkan Disitulah konon jamaah jin dari Buntet berkumpul Itulah unjuk kekuatan NU terbesar sepanjang masa Tidak ada satupun organisasi masa yang sanggup menghimpun jamaah begitu banyak Dalam satu acara selain NU Gus Mik pernah berkata kepada Gus Dur saat berada di beranda langgar area makam Aulia Tambak Gus, samban itu paku buminya NU Kelak sepeninggal sampean, NU bakal kena fitnah Kata Gus Mik Kenapa bisa begitu Gus? Apakah sudah tidak ada lagi para masyayih yang menjaga NU? Tanya Gus Dur Bukan karena itu, tapi itu disebabkan dunia sudah ada di atas kepala warga NU Dan banyak orang bodoh yang mencabik NU Jawab Gus Mik Kemudian kedua tokoh besar NU berdoa dengan husuk Sambil sesekali sesenggukan menahan tangis Selesai berdoa wajah Gus Mik sumperingah sambil mengatakan Fitnah itu hanya seumur jagung Mendengar itu Gus Dur tertawa lepas Allah yarham keduanya Al-Fatihah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati